Bahwa agama Islam merupakan agama ilmu Agama Islam adalah agama ilmu Makanya agama Islam Memerintahkan kita untuk nuntut ilmu Gak boleh kita gak nuntut ilmu, wajib nuntut ilmu Karena umumnya umat Islam gak tau agama Islam KTP gak tau agama Wajib dia belajar Sebab yang merintahkan demikian untuk belajar agama Islam ini Allah SWT Allah ketika Menyebutkan Dalam surah Az-Zumar Di ayat 9 Apakah sama orang-orang yang tau dengan orang yang tidak tau Jawabannya gimana? Apakah sama orang yang tau dengan orang yang tidak tau? Jawabannya apa? Tidak sama Kalau tidak sama kewajibannya apa? Belajar Kalau tidak sama kewajibannya belajar Belajar agama ini Kemudian jika Allah menyebutkan dalam surah Al-Mujadilah Di ayat 11 Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang berilmu beberapa derajat Allah angkat Orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu Diangkat derajatnya oleh Allah SWT Kalau diangkat derajatnya berarti kita harus belajar Karena ilmu ini akan mengangkat derajat seseorang Di dunia dan juga nanti di akhirat Apalagi kalau dia faham Al-Quran Dipelajari Al-Quran ini Dan As-Sunnah Nabi ini dipelajari Al-Quran dan As-Sunnah Dia baca Dipahami Diamalkan Al-Quran ini Ini Maka akan diangkat derajatnya Sebagaimana disebutkan dalam hadith yang sahih Dari sahabat Umar bin Khattab radiyallahu'an Yang diriwati oleh Imam Muslim Mabi Bersabda S.A.W Inna allaha yarfau bihadhal kitabiaqwaman Wayadau biakharin Sesungguhnya Allah mengangkat Dengan ini Dengan Al-Quran ini Beberapa kaum Dan Allah rendahkan Beberapa kaum Yang Allah angkat Orang yang mempelajari Al-Quran Memahami Al-Quran Dengan pemahaman yang benar Dan diamalkan Diangkat derajatnya Dan Allah rendahkan Bagi orang-orang yang tidak membaca Al-Quran Tidak mau memahami Al-Quran Bahkan Mereka menta'awil Dengan ta'awil yang tidak benar Menafsirkan dengan tafsir yang salah Yang sesat dan menyesatkan Maka direndahkan derajatnya Allah mengangkat dengan Al-Quran ini Berapa kaum Allah rendahkan berapa kaum Ini dalil Dari hadith Nabi yang sahih Dari sahabat Umar bin Khattab Radiyallahu anh Inna allaha Yarfau bihadhal kitab Biakwaman Wa yada'u biakharin Allah mengangkat dengan Al-Quran ini Berapa kaum Dan Allah rendahkan berapa kaum Kemudian juga Ikhwanibuddin Azakumullah Allah juga merindahkan kepada kita Untuk talabul ilmi Menuntut ilmu Belajar Gak boleh kita diam Gak boleh kita malas-malasan Harus belajar Karena kita gak akan tahu Tentang agama Islam Kalau kita gak belajar Makanya Kita gak boleh Ikut kepada orang banyak Gak boleh ikut kepada Guru Atau ustad Gak boleh juga kita ikut Kepada siapa aja gak boleh Kita gak boleh ikut Kecuali dengan dalil Dengan ilmu Ada gak keterangannya Ada gak dalilnya Yang menyerumikan Allah Dalam Al-Quran Allah berfirman Subhanahu wa ta'ala Dalam surah al-Isra Surah 17 Ayat 36 Dalam surah al-Isra Surah Bani Israel Surah 17 Ayat 36 Allah berfirman Jangan kamu ikut Apa yang kamu tidak tahu Jangan ikut Apa yang kamu tidak tahu Karena sesungguhnya pendengaran Mata dan hati Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi gak boleh kita ikut Apa yang kita gak tahu Gak boleh kita ikut Kita jangan ikut-ikutan Jangan taklit Kita belajar dengan dalil Dengan hujah Dengan keterangan Ada gak dalilnya Ada gak hujahnya Ada gak keterangannya Dari Al-Quran Dan dari As-Sunnah Nabi S.A.W Jangan ikut ikutan Karena kita akan ditanya oleh Pada hari kiamat Jadi ingat tuh Agama Islam Agama ilmu Agama Islam Agama hujah Agama Islam Agama dalil Ketika orang mengatakan Harus begini Mana dalilnya Ketika orang mengatakan Dalilnya mana Dalil Minta dalil Maka Nabi Muhammad S.A.W Ketika ada Orang-orang Yahudi Dan Nasrani Yang mereka mengatakan Bahwa yang berhak Untuk masuk Kesorga Yahudi Dan Nasrani Maka kemudian Allah menyeru Nabi Muhammad S.A.W Minta dalil Kepada mereka Allah berfirman Dalam surah Al-Baqarah Di ayat 111 Allah berfirman Mereka berfirman Yaitu orang-orang Yaitu orang-orang Yahudi Nasrani Bahwa tidak akan Masuk surga Kecuali Yahudi Nasrani Kemudian Kata Allah Kepada Nabi Muhammad S.A.W Katakan kepada mereka Mana bukti kamu Mana hujah kamu Mana dalil kamu Mana buktinya Mana hujahnya Jika kalian orang-orang yang jujur Jadi Ditanya dalilnya Hujahnya Jadi Kita harus Beragama dengan dalil Beragama dengan hujah Karena banyak Kau muslim ini Beragamanya apa Agamanya apa Ikut-ikutan Mengikuti Nenek Moyang Kalau Kita ajak kepada Quran Kita ajak kepada Sunnah Kata mereka apa Saya Mendapati Bapak dan nenek Moyang kami Seperti ini Iya tidak Seperti itu Yang ada di masyarakat Nah kita Sebagai pelajar Harus Dengan dalil Gak bisa kita ikuti Harus dengan dalil Allah menyebutkan Dan mencelak Tentang orang-orang Yang diajak Kepada dalil Quran dan Sunnah Mereka katakan Cukup nenek Moyang aja Gak boleh Allah menyebutkan Dalam surah Al-Baqarah Di ayat 170 Apabila dikatakan Kepada mereka Ikutilah Apa yang Allah Terunkan Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Mereka berkata Cukup Kami ini Mengikuti Apa yang kami Dapati Bapak dan nenek Moyang kami Mengerjakan Apakah mereka Ikuti juga Bapak dan nenek Moyang mereka Padahal mereka Tidak berpikir Dan mereka Tidak dapat Petunjuk Mereka Tidak berpikir Dan mereka Tidak dapat Petunjuk Jadi Jicalah Orang-orang yang Mengikuti nenek Moyang Yang kita harus Ikut dalil Dan juga Kalau kita lihat lagi Kebanyakan juga Manusia dalam Beragama Yang mereka Ikuti siapa Orang banyak Iya tidak Orang banyak Berbuat begini Dia ikut begini Orang banyak Melakukan perayaan Mereka ikut begini Orang banyak Seperti ini Dia ikut begini Jadi Allah S.W.T Berfirman Dalam Al-Quran Tentang Tidak bolehnya Kita mengikuti Kebanyakan Manusia Kita dalam Beragama ini Sumbernya apa Al-Quran Dan Sunnah Menurut pemahaman Para sahabat Bukan orang banyak Orang banyak Bukan ukuran kebenaran Makanya Allah berfirman Dalam surah Al-An'am Surah yang ke-6 Ayat 116 Allah berfirman Allah berfirman Dalam surah Al-An'am Ayat 116 Seandainya Kamu mengikuti Kebanyakan Manusia Di muka bumi Nisaya Mereka Akan Menyesatkan Kamu Dari jalan Allah Kalau kalian Mengikuti Kebanyakan Manusia Di muka bumi Mereka Akan Menyesatkan Dari jalan Allah Dan mereka Itu Hanyalah Menyangka-nyangka Dan mereka Berdusta Atas nama Allah Jadi Allah Sudah ingatkan Kalau kita Mengikuti Banyaknya orang Selamat Atau sesat Saya ulangi lagi Menurut Nas Ayat Al-Quran ini Kalau kita Mengikuti Orang Banyak Selamat Atau sesat Sesat Nas Al-Quran Dalil Allah Mengatakan Kalau kalian Mengikuti Banyaknya orang Kalian akan Sesat Tapi sayangnya Kenyataan Umat Islam Mengikuti Yang mana Banyaknya orang Enggak mengikuti Dalil Dari Quran Sunnah Pokoknya Banyaknya orang Begini Ya ikut Begini Orang seperti ini Ikut Begini Semuanya Seperti itu Karena apa? Karena mereka Enggak mau Berusaha Enggak mau Bersungguh-sungguh Untuk mencari Ilmu Jadi harus Belajar Tentang agama ini Wajib Agama Islam Agama ilmu Enggak bisa Kita ikut-ikutan Banyaknya orang Enggak bisa Kita akan Sesat nanti Kita pengen Selamat Makanya kita Bahas tentang Jalan selamat ini Supaya kita selamat Kita semua ingin selamat Kita ingin masuk Sorga Jalannya tempuh Dengan apa? Dengan untuk ilmu Jalannya Kalau kita ingin masuk Sorga harus untuk ilmu Kalau tidak untuk ilmu Ya bagaimana kita Tahu tentang agama Islam Bagaimana kita Tahu tentang Quran Bagaimana kita Tahu tentang Sunnah Bagaimana kita Tahu tentang Bagaimana kita Beribadah kepada Allah Bagaimana kita Mentauhidkan Allah Bagaimana kita Menjauhkan Syirik Bagaimana kita Melaksanakan Sunnah Bagaimana kita Menjauhkan Bid'a Bagaimana kita Wudu Bagaimana kita Salat Bagaimana yang lain Kita tidak akan tahu Kalau kita tidak Menuntut ilmu Menuntut ilmu Wajib Dan kita Sudah tahu Dalilnya semuanya Talabul ilmi Faridatun Alakuli muslimin Menuntut ilmu Itu wajib Atas siapa muslim Dan Nabi juga Bersabda Sallallahu alaihi wasallam Dalam hadith yang sahih Yang diriwetkan oleh Imam muslim Dan yang lainnya Dari sahabat Abu Hurairah Radiyallahu an Nabi bersabda Sallallahu alaihi wasallam Wa man salaka tariqan Yal tamisu fihi ilman Sahhalallah Labihi tariqan aljannah Barang siapa yang berjalan Untuk menuntut ilmu Allah akan mudahkan Jalannya Ke sorga Barang siapa yang berjalan Untuk menuntut ilmu Allah akan mudahkan Jalannya ke sorga Kalau disebutkan Dalam Al-Quran Atau dalam hadith Nabi Tentang ilmu Yang dimaksud Ilmu Syari'i Yang dimaksud Ilmu Syari'i Yaitu Al-Quran Dan As-Sunnah Ini yang harus kita pelajari Ini yang harus kita Kaji Ini yang harus kita Betul-betul cari Sungguh-sungguh Kita untuk mendapatkan ilmu Kalau enggak Kita sesat Seperti yang kedua Banyak kita lihat Manusia ini sesat Dari jalan Allah Karena apa? Mereka tidak berusaha Untuk talabul ilmi Yang benar Yang sesuai dengan Dalilan Al-Quran Sunnah Mengikuti jejaknya Salakus Salih Ini untuk ilmu Ini hukumnya wajib Dan membawa manusia kemana? Ke sorga Tapi bukan sekedar Untuk ilmu Betul-betul kita belajar Agama ini Dengan dasar Al-Quran Sunnah Nabi yang sahih Dengan pemahaman Para sahabat Belajar Dengan Tadi adab-adabnya Dengan niat yang ikhlas Sekala macam Harus sungguh-sungguh Kalau enggak Enggak akan dapat Kita Sebab ilmu Ini harus kita cari Sampai kapan Sampai kita wafat Harus betul-betul Kita luangkan Waktu kita Untuk talabul ilmi Makanya Orang yang paling bahagia Di muka bumi ini Adalah orang-orang Yang menuntut ilmu syari Antum catat itu Orang yang paling bahagia Di muka bumi ini Orang-orang yang menuntut Ilmu syari Itu paling bahagia Kita lihat Para ulama Terdahulu Para sahabat Mereka semua Adalah penuntut ilmu Mereka bahagia Para tabi'in Orang yang bahagia Tabi'u tabi'in Mereka adalah orang-orang bahagia Mereka terus Menuntut ilmu Sampai kapan Sampai wafat Makanya ketika Imam Ahmad bin Hanbal Abdullah ibn Barak Ditanya Sampai kapan Wahai imam kita menuntut ilmu Sampai kita masuk Kelihang kubur Sampai kita mati Menuntut ilmu Enggak bisa berhenti Terus Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya